7 Cara Memotong Rambut Bercabang Sendiri Yang Mudah Dan Aman Dilakukan Memiliki rambut panjang yang sehat dan indah tentu menjadi diimpikan oleh setiap wanita. Namun, seperti yang kita tahu, rambut yang panjang membutuhkan perawatan yang lebih ekstra. Perawatan rambut yang tidak baik dapat menjadi penyebab rambut bercabang. Kusut, rontok, dan sulit diatur. Di antara masalah-masalah tersebut. Masalah rambut bercabang merupakan masalah yang paling sering membuat wanita berambut panjang jengkel. Pasalnya, untuk mengurangi rambut bercabang ini memang tidak mudah dan seringkali mengharuskan para wanita untuk pergi ke salon secara rutin. Rambut panjang memang harus sering ditriming atau dirapikan. Bagian ujung rambut yang merupakan bagian yang sudah tua, seringkali menjadi bercabang dan kering. Sehingga perlu dipotong agar rambut terlihat lebih rapi dan tidak bercabang. Memotong rambut bercabang ke salon memang lebih praktis dan tidak repot. Namun karena harus rutin dilakukan tentu biaya yang dibutuhkan lumayan menguras wang saku. Sebenarnya apakah bisa memotong rambut bercabang sendiri tanpa ke salon? Bagaimana tips dan cara memotong rambut bercabang sendiri? Sekarang tidak perlu lagi ke salon secara rutin untuk merapikan rambut. Berikut tips-tips cara memotong rambut bercabang sendiri di rumah yang dapat Anda lakukan. 1. Keramas Cucilah rambut sebelum melakukan proses pemotongan. Gunakan sampo yang ringan dan sesuai dengan rambut. Pada proses ini, Anda tidak perlu melakukan kondisening. Namun jika memang rambut terasa kusut kondisening dapat dilakukan. Kemudian, pastikan rambut bersih dan tidak terdapat sisa-sisa produk rambut yang menempel. Air hasil pembilasan rambut harus benar-benar bersih dan sudah tidak ada busa sampo. Jika rambut sangat kotor, pencucian dapat dilakukan sebanyak dua kali. 2. Keringkan rambut dengan lembut Keringkan rambut menggunakan handuk dengan lembut. Lakukan pengeringan dengan mengelap dan menekan nekan rambut secara lembut. Hindari mengeringkan dengan cara menggosok rambut. Keringkan rambut dengan handuk sampai rambut terasa lembab. Jangan sampai terlalu kering. Jika rambut sudah terlalu kering, dapat juga menggunakan spray berisi air yang disemprotkan pada rambut untuk membuatnya menjadi lembab. Pengkondisian rambut pada keadaan lembab akan mempermudah rambut untuk diatur. 3. Lingkarkan handuk menutupi bahu Tempatkan handuk melingkar menutupi bahu. Hal ini bertujuan agar rambut yang dipotong tidak mengenai pakaian dan tidak jatuh ke lantai. Sehingga akan lebih mudah untuk membersihkannya. Atau Anda juga bisa menempatkan handuk di lantai sejajar dengan rambut. Sehingga handuk akan menampung potongan rambut yang dipotong sehingga tidak bertebaran di lantai. 4. Sisir rambut Sisirlah rambut dari arah depan ke belakang. Disarankan menyisir dengan menggunakan sisir bergigi jarang. Penyisiran rambut dari arah depan ke belakang akan membuat rambut lebih lurus dan rata. Pastikan rambut rapi dan tidak kusut. Uraikan bagian-bagian rambut yang menyimpul dengan rapi. Cara menguraikan rambut kusut harus dilakukan secara hati-hati. Rambut yang rapi diperlukan untuk memastikan hasil potongan rambut memiliki panjang yang sama. Seluruhnya. 5. Bagi rambut menjadi beberapa bagian Bagi rambut menjadi beberapa bagian. Pembagian dapat dilakukan secara berlapis. Dari yang paling ujung dekat wajah sampai bagian belakang yang dekat dengan leher. Cara membagi dilakukan dengan menyisir sebagian rambut dari arah telinga kiri ke telinga kanan. Kemudian diarahkan ke depan. Sisir sebagian rambut tersebut kemudian diikat. Kemudian lakukan hal yang sama untuk bagian rambut selanjutnya. Lakukan sampai seluruh bagian rambut terbagi. Biasanya pembagian dilakukan menjadi tiga bagian. Yaitu bagian bottom yang paling dekat dengan leher. Middle, top yang di tengah, dan front yang dekat dengan wajah. 6. Trimming rambut Buka ikatan rambut bagian bottom bagi menjadi dua bagian kanan dan kiri. Sisir kedua bagian tersebut. Jika perlu bisa juga dilembabkan lagi dengan spray air agar lebih mudah diatur. Pada bagian rambut kanan. Carilah awal percabangan dari rambut yang bercabang. Jepit bagian rambut beberapa cem di atas awal percabangan dengan jari telunjuk dan jari tengah. Dengan jari masih menjepit, potong rambut 1 cm di atas awal cabang. Setelah bagian bottom kanan terpotong, lakukan pada bagian kiri. Usahakan agar kedua sisi sama panjang. 7. Lakukan trimming pada bagian selanjutnya. Setelah bagian bottom terpotong, lakukan hal yang sama pada bagian selanjutnya. Panjang rambut bagian bottom ini menjadi panduan panjang pemotongan bagian selanjutnya. Seperti sebelumnya, rambut dibuka ikatannya dan dibagi menjadi dua bagian. Disisir, dan dapat dilembabkan. Kemudian jepit lagi dengan rambut bagian bottom. Lihat perbedaan antara rambut yang sudah dipotong dan belum. Selanjutnya, lakukan pemotongan dengan panduan rambut yang telah terpotong. Lakukan trimming sampai seluruh bagian rambut terpotong seluruhnya. Cara memotong rambut bercabang sendiri ini dapat dilakukan di rumah setidaknya setiap enam bulan. Sekali, trimming ini cukup efektif sebagai cara menghilangkan rambut bercabang. Untuk pencegahan rambut bercabang yang lebih maksimal perlu juga untuk menghindari penggunaan hair dryer atau pengering rambut. Karena bahaya pengering rambut salah satunya dapat membuat rambut mendapat panas berlebihan yang membuatnya menjadi lebih rentan bercabang. Selain itu, hindari juga menggosok-gosok rambut saat berkeramas atau mengeringkan rambut. Biarkan rambut kering dengan sendirinya. Kemudian disarankan juga menggunakan kondisioner secara rutin setiap selesai keramas. Harus diperhatikan juga untuk tips memilih kondisioner sesuai jenis rambut Anda. Jika Anda lebih suka dengan cara perawatan tradisional. Tidak ada salahnya untuk mencoba berbagai cara tradisional merawat rambut bercabang menggunakan minyak zaitun, ataupun membuat masker rambut dari bahan alami. Dengan menerapkan tips-tips tersebut rambut Anda akan lebih halus, sehat, dan tidak bercabang. Inilah tujuh cara memotong rambut bercabang sendiri yang mudah dan aman dilakukan. Jangan lupa berlangganan di cara luar biasa.